Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya, Festive. Hari ini saya mau mengajak kawan-kawan ke satu tempat di daerah Munster. Ada satu peta kecil namanya, Wachtru. Nah, tempat ini saya pergi karena hari ini bertempatan dengan Black Friday. Black Friday itu salah satu event tahunan biasanya di Amerika dan juga di Eropa sekarang ini. Jadi, di mana di hari Black Friday itu, di outlet toko-toko itu ada semacam event diskon besar-besaran. Jadi, orang para belanja di mana-mana untuk mengejar diskon yang lumayan menggoda. Karena dari harga normal bisa turun sampai 50-70%. Nah, hari ini saya akan ke sana di Wachtru, karena di sana ada sebuah kawasan namanya Factory Outlet. Jadi, ada satu kawasan yang di mana banyak sekali tokoh-tokoh dan outlet barang-barang branded. Dan biasanya orang lebih memilih di sana karena lebih banyak tersedia di sana dan lebih banyak pilihan. Dan pastinya diskonnya lebih banyak di sana. Nah, perjalanan ini akan mengeluarkan waktu sekitar satu setengah jam dari sini. Nanti dalam sesi berikut nanti saya akan banyak mengambilkan video dan mungkin ada kan. Kita akan cuma sedikit deskripsi saja lebih banyak video-video perjalanan. Nanti misalnya kalau ada bagian saya harus mengambil bagian untuk mendeskripsikan sesuatu. Tapi nanti saya akan mengambil bagian untuk mendeskripsikan sesuatu. Nanti saya akan mengambil bagian untuk mendeskripsikan sesuatu. Ah, tetap saja. Oke. Terima kasih telah menonton! 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 tapi hari ini saya mau jalan kerjakan cuma 20 menit jalan kaki sambil lihat-lihat seperti ini ya, jadi tadi saya turun dari kereta menuju Enskede jadi Oktrup ini dua kota sebelum Enskede dan diantara Enskede sama Oktrup ada kota Kronau yang jadi perbatasan antara Jerman sama Belanda karena Enskede itu sudah di Belanda nah, hari ini seperti yang saya bilang tadi kita ada yang namanya oh ribu sekali black friday jadi saya mau ke outlet, mau lihat-lihat mungkin ada barang yang bisa dibeli kalau ada diskon yang cukup dengan kantong jadi black friday itu event tahunan dan menurut sejarah ya biasanya black friday itu dirayakan di hari Jumat setelah Thanksgiving dan saya juga tidak tahu yang saya baca di sejarahnya sih katanya apa, kenapa disebut black friday karena beberapa waktu di saat itu di hari Jumat setelah Thanksgiving itu ada satu momen di satu muntah di Amerika ibu-ibu ibu-ibu pada belanja di toko dan pada saat itu menimbulkan banyak kemacetan dan akhirnya banyak polisi yang mengeluh bahwa hari itu sangat-sangat apa namanya namanya bad day jadi disebut dengan black friday karena harinya tidak menyenangkan di hari itu tapi juga ada sejarah yang mengatakan bahwa black friday itu kalau di sistem keuangannya biasanya kalau di atuntan itu kalau kalau dalam laporan keuangan itu kalau tulisannya warnanya hitam nah itu artinya keuangannya positif atau baik dan biasanya kalau mereka mengalami kerugian biasanya ditulis dalam tinta merah jadi termasuk akal juga sah jadi disebut black friday karena lagi banyak mengalami keuntungan oke ya karena saya tidak naik bis jadi saya harus jalan di antara gang-gang lewat depan rumah orang benar-benar saya tidak tersesat tapi kayaknya sudah mau sampai sekitar 5 menit lagi jalan kakinya oke ya sekali lagi ya jadi di black friday itu ada diskon pesan-pesan saya juga ketukan orang yang suka belanja lagi maksudnya melihat eforia dari orang belanja juga kayaknya menyenangkan kalau memang lagi beruntung juga pasti bisa ketemu barang-barangnya cocok dengan kantong jadi kota Oak Group ini kota kecil sepi mungkin yang bikin rame cuma yang update itu tadi ya sekarang lagi cuaca selesai cuaca lagi dingin-dinginnya mungkin ini 3 atau 2 derajat jadi sambil pegang HP tangan saya juga sudah mulai dingin tinggal gantian tangan kanan tangan kiri oke oke siap oke oke kawan-kawan sedikit lagi saya sudah sampai di factory outletnya ada hidupan sini nah hidupan situ oke 2 menit lagi kita masuk dari pintu utaranya ini ada mcd-nya untuk makan ini dia outletnya nanti kita akan keliling di dalam sini untuk melihat-lihat bagus sekali hotelnya oke kawan-kawan ini ada Nike jadi ini kawasan branded outlet outlet jadi biasanya ada camp ada coastal dan kebetulan lagi dalam suasana natal juga jadi banyak biasan-biasan natal di beberapa pojok atau tempat ini repus yang sebentar saya masuk ke sini mau lihat-lihat jam tangan sudah dingin hujan lumayan lumayan yang ini Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati sekarang saya mau cari makan dulu selamat menikmati sampai jumpa lagi di video-video berikutnya bye